Puasa itu Allah tinggikan, Allah utamakan karena dua hal Pertama, sirrun wa'amalun batinun Puasa itu amal sir, amal yang rahasia Orang gak tahu, kalau gak dikasih, tahu Wa'amalun batinun, itu amal batin Maka orang-orang yang ingin mengolah batinnya, dia harus puasa Puasa itu punya rahasia, yang rahasianya gak ada pada sholat Gak ada pada sedekah, gak ada pada zikir Gak ada di baca Quran Kenapa? Karena Allah mengatakan dalam hadis kudsi Asawmuli wa'ana ajizi bih Hadis sahibu khari muslim Puasa itu milikku Ini hampir setara kata beliau dengan ayat surah Al-Hajj ayat 26 Sucikanlah baikku, rumahku Jadi Allah menyebut dan memuliakan Ka'bah Dan mengatakan itu rumahku Tapi Allah butuh rumah gak Pak? Maksud rumah disitu adalah rumah tempat menyembahku Tapi rumah tempat menyembah Allah itu Itu benda Bener ya? Benda hidup atau benda mati? Benda mati Benda mati itu dia menjadi bernilai ketika ada orang yang sholat di dalamnya Tubuh ini dia punya riyawah Punya amalan Amalan yang gak bisa dilihat orang Kalau saya sholat kelihatan gak sama orang Baca Quran, kedengaran sama orang Jalan ke masjid, kelihatan sama orang Kalau kita puasa Enggak ngasih tau orang Orang bakal tau gak? Istri kita gak bakal tau Pasangan kita gak akan tau Tetangga kita gak tau Bahkan Mungkin ya Apapun makhluk disekitar kita gak akan tau Kita ini lagi puasa atau bukan Sampai kita bilang Maaf aku lagi puasa Gitu Tapi Nabi mengajarkan Jangan ngaku puasa Dalam bab sembarangan Ngaku puasa itu Kalau diajak berantem sama orang Kalau ngaku puasa itu Saat orang ngajak berantem Diajak berantem sama orang Berarti puasa itu yang dimaksud Rasulullah Bukan sekedar puasa lapar dan haus Ada puasa emosi Maka beliau mengatakan Puasa itu Allah tinggikan Allah utamakan karena dua hal Pertama Puasa itu amal sir Amal yang rahasia Orang gak tau Kalau gak dikasih Tau Wa amalun batinun Itu amal batin Maka orang-orang yang ingin mengolah batinnya Dia harus puasa Kenapa orang Islam hari ini Kurang tajam Kurang peka kolmunya Karena jarang Puasa Firasatnya gak bisa ditangkep Kita dapat firasat Tapi kita gak ngeh Ini bener gak nih Kenapa? Karena Kurang puasa Di luar sana ada orang gak bersyariat Bahkan gak beragama Tapi dia rajin tirakan puasa Kadang lebih tajam Daripada kiai Pernah melihat? Pernah dengar? Itu bukan Kenapa-kenapa Emang begitu Dan itu pernah ditajakan Kepada Sayyidina Nabi Rasulullah S.A.W Kenapa ada ahli kitab Kok tajam firasatnya? Nabi mengatakan As-saw Karena puasa Jadi puasa ini Amal Amal dahsat Bisa menutupi kesalahan Makanya Nabi Adam dulu Sujud 40 hari 40 malam Gak makan Gak minum Ada yang kuat begitu gak? Tapi wajar Nabi Adam tubuhnya Tubuh surgawi Gak makan Gak minum Juga gak masalah 40 hari Kita 4 jam Udah langsung bingung ya Nabi gak tau Nih nasi apa nih Hari ini Membuli lagi? Bukan ya Membuli kali pak Syukuran Tidak ada makhluk Yang melihatnya Sehingga ria Tidak mempunyai tempat Pada puasa Kalau sholat Masih bisa ria gak? Masih pak Coba aja cek sendiri Kalau rukunya Sujudnya lebih lama Di masjid Di rumah Ngebut Itu ciri-ciri ria Ciri-ciri ria Harus dibenahin tuh Tapi kalau sujudnya Di rumah Sujudnya disini Sama panjangnya Insyaallah Ini udah mulai stabil Ria-nya bisa dihalau Ria ini kan Perasaan Dilihat orang Perasaan Dilihat orang Beramal Namanya ria Kalau sombong Perasaan Dilihat orang Punya ilmu Punya harta Nah sombong Orang punya harta Itu gak lebih parah Yang parah itu Orang kalau merasa Punya Ilmu Ini gawat pak Kalau punya harta Solat hilang Rasanya Tapi kalau orang Punya ilmu Dia sujud pun Kolbunya belum sujud Kenapa? Karena dia merasa Dirinya ber Ilmu Dia takbir Dirinya belum takbir Lidahnya udah takbir Allah yang maha besar Tapi dalam dirinya Dia masih mengatakan Ilmuku lebih besar Lebih banyak Daripada imam Nah itu hati-hati tuh Jadi beda ria Sombong apa? Ini kita ulang-ulang pak Dulu awal ngaji disini Saya pernah jelasin itu Sombong Rukyatun nafs Rukyatul ilmu Sombong itu Saya melihat diri Merasa diri saya berilmu Merasa diri saya wali Merasa diri saya ini orang soleh Merasa diri saya ini Lebih dekat kepada Sunnah nabi Daripada yang lain Lebih as wajah Dari yang lain Ini hati-hati nih Sombong itu Kalau ria Merasa diri beramal Karena merasa beramal Ingin dipandang orang Maka yang paling sering Kena ria ini Pengurus masjid pak Tiba-tiba pengurus ya Yang lebih parah lagi Pendiri masjid Pendiri masjid ini Gampang sekali Setan mau Mengugurkannya Jadi setan itu Intai terus Karena Allah itu ganti Orang yang bangun masjid Allah bangunkan Nanti surga Allah Bangunkan surga Maka syaitan itu Nunggu Supaya surga-surga Yang sudah kita bangun itu Istana-istana Yang sudah kita dapatkan itu Kita berobohkan kembali Gimana caranya Dia nunggu Kita konflik Bapak yang dulu Bangun masjid Ditunggu konflik Dengan pengurus baru Nanti kalau sudah konflik Syaitan ngomong Eh Kamu bilang dong Ini masjid Kalau bukan karena kamu Enggak jadi Tunggu aja pak Nanti setiap masjid Orang akan ngomong begini Benar gak Dan saya sudah Ketemu sering Orang-orang yang cuma Jasaannya beberapa Di masjid Ngomong Kalau bukan karena saya Masjid ini enggak jadi Dia sudah punya Istana di surga Langsung roboh Roboh semua itu Maka pengurus masjid Pendiri masjid Tolong Jangan ungkit-ungkit Yang begini Puasa dulu deh Latihan puasa Yang kedua Sesungguhnya puasa itu Bisa melemahkan Musuh-musuh Allah Qahrun ini kan secara bahasa Artinya bisa memaksa Melawan Cuma bisa puasa Jadi kalau ada orang nanya Ustadz Ada gak zikir melemahkan syahwan Gak ada Yang ada cuma puasa Kok begitu Jadi kalau Antum nih baca Quran Khataman Zikir seribuan Mata masih bisa jalan-jalan pak Serius Syahwan teman menjadi-jadi Karena zikir mazakar itu Beda tipis aja Zah mazik Serius Maka kia itu Banyak istrinya Wajar Zikirnya kuat Yang satu lagi kuat juga Obatnya cuma satu Saum Puasa Ini PR kita semua PR saya juga Kenapa Jadi perangkat Senjata Bom Atau nuklirnya syaitan itu Yang paling dahsyat itu Namanya syahwan 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 ini keinginan Keinginan rendah Jadi kita-kita ini Tidak ada yang selamat pak Saya apalagi Setiap hari Ketemu yang macam-macam Mulai dari jamaah Yang begini Setiap hari Godaan saya lebih kencang Dari bapak Jangan dikira Saya selamat Enggak Saya gak selamat Kalau Allah gak bantu saya Saya gak selamat Maka mohon doanya Semoga saya selamat Amin Tapi ada juga seorang perempuan Yang sering kita lihat Mungkin kita jijik Kalian melihat begitu Perempuan bari Perempuan pelacur PSK Allah ampuni Bukan karena dia ngapa-ngapain Tapi cuma karena gak sih Nah begitu Jadi agama itu Gampang-gampang susah Dosa Dosa besar Tapi kalau mau diampuni Gampang sekali jalannya Maka Saya katakan kepada diri saya Kepada kita semua Kepada semua para pendosa Semua kita ini pendosa Jangan putus asa Dari rahmat Allah Siapa tahu Dengan amal sedikit Allah angkat kita Syahwat itu Hanya bisa dikuatkan Dengan makan dan minum Benar ya Selama lahannya Syahwat ini Disuburkan dengan makan dan minum Maka syaitan pun Gampang nyangkulnya Gampang syaitan nyangkulnya Jadi dengan meninggalkan syahwat Mengurangi makan dan minum Ini bisa melemahkan darah Jadi ternyata Syaitan itu mengalir di darah Benar ya Jadi orang kesurupan Atau orang kesyahwatan Itu lebih gawat orang syahwat Kesurupan tinggal dibacain dikit Sadar Pak Gak usah dibacain Kasih aja tuh Apa Bawang putih Kasih ke hidungnya Sadar itu Pak Tapi kalau dulu kita dapat pakai Bawang putih Yang bawangnya keras Sembuh Tapi kalau orang syahwat Dikasih bawang putih Tambah kuat Pak syahwatnya Malah itu penguat ya Kalau orang makan Minum Bahkan olahraga Orang kalau makan Minum olahraga Oh lengkap sudah Syahwatnya berlipat Karena hormon Bahagianya masuk Kalau makan minum doang Kalian penyakit Tapi kalau makan minum Olahraga Waduh Masya Allah Apa yang terjadi Darahnya kuat Uratnya kuat Ototnya kuat Wah Itu menjadi Semjata luar biasa Bagi Syaitan Ya Maka jalur pintas Untuk mengatasi itu Cuma Puasa Jadi puasa itu Bekannya setan Jadi hijamahnya syayatin Puasa Hijamahnya darah Buang darahnya Maka bapak-bapak yang kolesterol Kalau mau hijamah Kurangi dulu konsumsi Obat pengencer darah Ya Minum jamu Yang dianjurkan oleh Ali Herbal Baru Dibuang Pak Itu cuma bisa dibuang Gak bisa diapa-apain Ngapain darah disimpan-simpan Di badan kalau kotor Buang aja Maka Nabi SAW Ketika dimiarotkan ke langit Beliau dipesannya oleh Jibril Hei Muhammad Eh Tajim Hei Muhammad Berhijamah lah engkau Berbekam lah Coba amalkan Pak Sunnah ini Nanti punggungnya yang berat-berat itu Kepala yang sakit-sakit itu Ini tanda kolesterol kan beratnya disini Kalau orang stres disini Pak Beda tuh ya Kalau kena Corona disini dia Stres dia Tapi kalau Kalau di belakang Apalagi yang suka santan-santan tuh ya Soto Betawi Itu santan kan Rendang Padang tuh Gajih-gajian Kalau gajih mah kita seneng Pak Kalau gajih yang itu tuh Itu cuma bisa dibuang Buang aja Orang Barat kan gak punya pengobatan ala Ya Dicabut-cabut gitu darahnya gak ada Pijit kan gak ada Kalku puntur gak ada Mereka mainnya Ngobatin darah Kalau kita Jalur pintas Buang darahnya Sama Ini boleh kita sebut sebagai Sebuah istilah Puasa itu Hijamah Mengeluarkan syaitan Melemahkan Syaitan Ya Mau gak ngelemahin syaitan Ya kalau gak sempat Senin kemis Puasa Daud Minimal puasa Tiga hari dalam se Bulan Ya jatah badan itu Pak Nah mengenai Puasa Nanti dia sebutkan disini Beberapa anjuran Ya Dianjurkan sahur Dan diakhirkan Ini kita Banyak orang awam Ngomong Saya gak sahur Tapi dia ternyata makan Apa Minum Minum itu sahur Pak Saya cuma makan kurma Lah itu mah sahur Jadi sahur itu Gak mesti nasi Cuma orang Indonesia Sahur mesti Nasi Enggak Ini sahur sehat Kalau mau Konsumsi kurma aja Atau pisang Udah itu aja konsumsi Jangan banyak-banyak Memakannya Katanya Mau melemahkan syaitan Terus ketika Berbuka Jangan langsung Minum Teh Air Air putih dulu nih Ini dulu minum Ini perintahan Nabi Terus kurma Tapi saya yakin Tubuhnya Orang Indonesia Lebih cocok Dengan buah-buahan Indonesia Meskipun kurma Dianjurkan Kita ambillah Kurma satu Kita makan Ngikutin sunnah Nabi Karena Nabi Berbuka Dengan kurma Seandainya Nabi dulu Ada di Karawaci Kira-kira gimana Dulu gak ada Impor-impor kurma Kira-kira Pake apa Nabi bukanya Paling pakai pisang Apalagi kira-kira Buah-buah seger Yang gak asem di perut Cari aja Kalau pisang kan Ada yang asem Ada yang gak Kalau kita Mukanya asem Coba dicari Sebenarnya Pisang tertentu Tinggal direbus Makan Direbus Diungkep Saya yakin Itu lebih cocok Bagi orang Indonesia Jadi jangan Ngotot juga Ustaz harus kurma Ente bayangin Di zaman dulu Islam baru masuk Ke negeri ini Belum ada Namanya Impor-impor kurma Orang buka Pake apa Maksudnya Pake buah seger Jadi kolak Nanti pak Tunggu Udah nafsu aja Kalau udah ngeliat Macem-macem Udah sebegitu Sholat dulu Nanti baru Mau makan Kolak Mau makan Apa tadi Mau minum Teh Kayaknya gak seger Kalau gak minum teh dingin Nanti itu Ya Selesain dulu sholat Nah ini Kalau mau Cara berbuka Yang berkah Ya Insyaallah itu Lebih baik Wata'jilul iftar Wa'ayyaftura Alat tamar Ya Mendahulukan Berbuka Dan berbuka Dengan tamar Nah ini karena Tamar kurma itu Dulu Paling mudah Ya Waisdahabbul jaud Fi ramadhan Wafi'ilul ma'ruf Wa qasratu sadaqa Iktidaan berasal Dianjurkan Di bulan ramadhan Kalau kita sudah biasa Dermawan Di bulan ramadhan Dermawannya Naik berkali lipat Jadi jangan pelit Bulan ramadhan Banyak-banyak Kenapa Karena nabi Kalau bulan ramadhan Itu duit masuk Itu keluarnya Secepat masuk Masuk keluar Masuk keluar Wah Setelah kita gimana Masih bilang gimana Matematikanya Masih matematika insan Belum matematika ilahiyah Ya Afdal itu bukan Banyak khatam Quran Tapi Kita membaca Quran Qalbu kita Merasa terkoneksi Terhubung kepada Yang menurunkan Al-Quran Maka tips yang kami Ajak kepada teman-teman Kami yang mau Baca khatam Quran Sebelum baca Quran Zikir dulu Istighfar Ta'awus Perbaharui syahadat Qalbunya disebut Disebut nama Allah Ya Rahman Ya Rahim Apa Apa nama Allah Yang kita kenal Kira-kira sudah tenang Baru kita baca Al-Quran Nanti pas baca Quran Ada muncul Sedikit saja Di dalam hati Rasa malal Apa arti malal Busen Berti dulu pak Taruh lagi Qurannya Zikir lagi Atau sholat dua rakat Selesai Assalamualaikum Zikir sebentar Tenangkan diri Yakinkan bahwa Allah yang menurut Quran Itu memandang kita Dan betapa Ridho dan senangnya Allah Risalah-risalah Cintanya yang bernama Quran Dibaca oleh hambanya Rasa itu muncul Baru baca Quran lagi Begitu pak terus Jadi seumuran Kita-kita ini Apalagi sudah di atas 40, 50, 60 Gak usah ngejar 7 kali khatam Gak usah Capek pak Ngamal itu Gak usah Ngoyo Tau ngoyo Gak usah terlalu Maksa diri La'iqrahafiddin Itu Tidak hanya Persoalan maksa Orang Masuk Islam Tapi La'iqrahafiddin Kalau versi kita Tidak ada Namanya Pemaksaan Dalam beramal Itu juga Bisa diartikan Ke arah sana Walaupun Penafsirannya Penafsiran jauh Jadi coba Nanti Gunakan Metode ini Tilawah Ma'az-zikir Membaca Yang dikolaborasikan Dengan zikir Intinya Quran Ingat Allah Bukan Lalu ada orang Baca Quran Gak ingat Allah Afdol Gak baca Qurannya Gak Maka di saat Orang lagi Begitu Afdol Zikri La'ilaha Zikir yang afdol Adalah La'ilaha Ilallah Kalau zikir Sudah nancep Di kolbunya Baru kembali Ke Quran Lagi Lalai lagi Kolbunya Balai lagi Ke zikir Sholah Doraka Begitu Mau ngamalin Begitu Jadi Gak usah Terlalu buru-buru Baca Quran Yang santai Aja Ya Mau pak Begitu Jadi ustaz Saya ikut Komunitas Ini komunitas Sudah Ini komunitas Buat diri sendiri Jadi komunitas Diri sendiri Kapan kita Akan bisa Mengatur diri Kita sendiri Pak Kenapa Katam Quran Aja harus Pakai komunitas Ya Tanda kita Lemah Makanya Sayyidina Ibrahim Al-Khalil Al-Alahi Salam Beliau itu Disebut Allah Ummah Umat Dia sendiri Tapi disebut Umat Kita banyak Mungkin belum Disebut Umat Karena kita Lemah Beliau sendiri Bisa Mempengaruhi Orang sekampung Senegeri Kita Untuk Mempengaruhi Diri sendiri Aja Tidak bisa Nanti Gimana Kalau Sakaratul Mau datang Datang Sakarat Apa arti Sakarat Mabuk Kalau Tidak bisa Mengendalikan Diri Lewat pak Su'ul khatimah Maka Sebelum itu Terjadi Latihan Latihan Mabuk Capek Mabuk Bosan Jadi Kita berharap Jangan Kejut-kejutan Kalau beramal Santai Alabi Zikrillah Tatwainul Kulu Hal ketahui Hanya dengan Zikrullah Quran kan Zikrullah Tapi kok Buru-buru Kalau baca Quran Mestinya Tenang Tapi banyak Orang baca Quran Kok malah Tambah Galau Mikirin Khataman Khataman Dan disebutkan Disini Nabi Jika diakhir Sepuluh hari Terakhir Jadi Nabi itu Pakai sarung Nabi Setiap Sepuluh hari Terakhir Mengencangkan Sarung Nabi pakai Sarung Ayo Amal Pakai Sarung Boleh Pakai Gamis Gamis Bagian Dari sarung Karena Bentuknya Coba Amalkan Sunnah Sarung Hari ini Besok Mau gamis Besok Pakai celana Gitu Digilir Nabi itu Flexible Orangnya Gak kaku Yang kaku Kan kita Pak Mesti Pakai sarung Tiap hari Repot juga Tapi Kalau Di Malang Di Jombang Di Madura Kiyai-kiyai Nemenin Istrinya Masuk Kemal Pakai Sarung Pak Coba Pakai sarung Jadi Orang Aneh Mengencengkan Sarung Itu Bisa Berarti Tidak Menggaului Istrinya Bisa Berarti Beliau Ini Mulai Ketat Beramalnya Saya Lebih Cenderung Mengartikan Beliau Ketat Dalam Beramal Maka Nabi Itu Ini Kan Orang Nanya Ustadz Bidah Bangun 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 Orang Subuh Tergantung Caranya Nabi Kan Disebutkan Wa'ai Kaza'ah Lah Nabi Jika Sudah Mau Beramal Yang Yang Ketat Tadi Membangunkan Keluarganya Bahkan Nabi Itu Ketuk Dulu Kan Belum Ada Mic Masuk Rumah Ketuk 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 Semuanya Keluargan Nabi Kan Banyak Istrinya Sembilan Waktu Beliau Mawafat Lalu Anaknya Istrinya Sepupunya Itu Dibangun Semua Nah Disitulah Sunnah Membangunkan Orang Qiyamul Lail Jadi Kalau Ada Orang Nanya Ada Dalil Ini Dalilnya Dulu Metodenya Manual Satu Satu Sekarang Bisa Lewat Toa Ya Bukan Tua Paya Toa Pake Sound Pake Mikrofon Yang Penting Jangan Ugal Ugalan Ini Masjid Baitullah Rumah Tempat Menyembah Allah Makan Ini Hati-hati Pak Nanti Anak Muda Jangan Sampai Gak Beradab Ketika Dia Membangunkan Orang Di Masjid Gimana Ngon Ngon Itu Gak Bener Itu Adi Ajarin Ini Kasian Pak Jangan Ganggu Berit Anahu Kinayatun Anil Jid Wattashmir Anil Jid Wattashmir Fi Amal Ini Maknanya Adalah Mengetatkan Amal Dan Bagian Nomor Dua Terakhir Jadi Ada Dua Poin Lagi Imam Ghazali Yang Merupakan Sumber Kitab Ini Imam Ghazali Punya Kitab Eh Ya Diiktisar Oleh Ibnul Jawzi Ibnul Jawzi Diiktisar Oleh Ibnul Kudama Magdisi Membagi Kelas Solat Saum Itu Menjadi Tiga Dan Kita Nanti Akan Sering Dengar Ustadz Berceramah Di Bulan Puasa Nanti Mengenai Pembagian Ini Tapi Saya Tidak Mau Teoritis Nanti Kita Langsung Tunjukkan Praktiknya Yang pertama Saumul Awam Saumul Umum Puasa Orang Umum Puasa Umum Itu Puasa Dari Makan Minum Dan Jima Cuma Itu Tapi Matanya Jalalatan Telinganya Masih Suka Gosip Lidah Masih Suka Cari Lawan Makan Aktif Sosmed Yang Beda Beda Faham Udah Stop Stop Dulu Ustadz Saya Tengkarnya Pas Puasa Malamnya Saya Tengkar Lagi Di Sosmed Sama Aja Tujuan Puasa Biar Setelah Puasa Selamat Ini Habis Berbuka Balik Lagi Kambuh Lagi Ini Bahaya Ini Puasa Orang Awam Orang Awam Dia Berpuasa Hanya Untuk Mengurangi Makan Minum Jima Si Bardeen J empat Jum Ou Tengkarn Men Terima kasih.